Orang tua reino baraknya selkasih restu, masa lalu gelam syahrini leka dengan dunia malam nginep bareng cowok bocor, salah pilih. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan rumah tangga syahrini dan reino barak terus mencuri perhatian publik. Dikenal sebagai mantu restu, hubungan syahrini dengan sang mertua kini jadi dipertanyakan. Imbas masa lalu gelamnya yang dikorek habis-habisan. Diketahui sebelumnya hubungan asmara reino barak dan luna maya yang terjalin selama lima tahun itu sudah melangkah ke jenjang serius dan berniat untuk menikah. Namun hubungan keduanya mendadak kandas di tengah jalan. Diduga hubungan itu tak dapat restu orang tua reino yang lebih rela anaknya bersama dengan syahrini. Setelah resmi, jah diman tukang lomerat satu persatu beroksang penyanyi pun terbongkar. Salah satunya soal masa lalu gelamnya yang lekat dengan dunia malam yang hingga disebut pernah menginap dengan pria bernama Dhani Satriadi. Meski begitu, mendiang ayah syahrini tak khawatir dan dulunya sangat mempercayakan sang putri pada sosok Dhani. Kita berteman udah 15 tahun ceritanya dari zaman jahiliah sampai mau hijrah. Amin. Dhani ini dari zaman sebelum jadi penyanyi pas kuliah, aku tuh sering nginepnya kalau di Jakarta di rumahnya dia. Dicipete karena aku belum punya rumah di Jakarta. Waktu itu masih anak bogor bolak-balik-bolak-balik ya seru syahrini. Almarhum papa tuh paling percaya sama lu, kalau udah denger suara lu pak ini aku di rumah Dhani mau nginep padahal lu lelaki tapi boleh, kenapa ya? Kan kita juga tidurnya pisah dan ada keluarga Dhani juga, kata Aisyah Rani. Kan kita harus melewati fase itu dulu namanya juga proses kehidupan fase bermetamorfosa. Bener gak masa muda juga kan mengalami masa-masa kriaan malam, ya kan pernah dong gak munafik punya seru syahrini. Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino. Barang istri Reino Barak jadi sorotan netizen. Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami, Reino Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut. Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik. Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini yang sengaja disimpan di tempat duduk jahat pribadi tersebut. Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak. Namun kini artis 41 tahun yang akrab di Sapa Inces tersebut pergi meninggalkan Singapura. Bahkan Syahrini juga sempat berhadir raya di Singapura bersama suami tercintanya, pengusaha Reino Barak. Dari Instagram pribadi Syahrini, kakakai Syahrini itu payah mer naik pesawat. Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana. By For Now Sin Siapo, terang Syahrini dalam caption. Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off. Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi. Tak lupa, Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan. Bismillahirrohmanirrohim ujar Syahrini. Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak. Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya. Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung, kini Syahrini sudah menyendang status nyonya Reino Barak yang notabene adalah seorang konglomerat muda. Kini usai tak lagi aktif bekerja, Inces lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bepergian ke luar negeri dan liburan dengan suaminya tersebut. Selain mencari wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak, lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Inces mengungkap keutamaan mentaati suami. Baca juga. Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis. Taati suamimu surga bagimu, ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya. Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya. Meski terus masih bersinar hingga sekarang. Masya wa ujar Inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV, pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya. Menemani perjalanan bisnis suami, jawab Syahrini. Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak, ia akan mendapat uang saku tiga kali lipat dari honornya saat manggung. Karena bakal dapatnya tiga kali lipat dari perform lanjut Syahrini. Oh, uang sakunya lebih besar tanggap Raffi Ahmad. Ia bener kata Syahrini mengakui. Uang mengungnya masuk ke uang sendiri tandas Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!